Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel ini masih barang warian dan selamat datang di tutorial OBS lainnya ya teman-teman Oke jadi di tutorial sebelumnya gue bikin tutorial tentang cara recording game maupun desktop ya di OBS So buat di tutorial kali ini gue mau ngajarin ke kalian gimana caranya live streaming ya live streaming terutama di platform YouTube so buat live streaming YouTube itu sama seperti apa dasar itu sebenarnya sama kayak recording itu cuma mungkin ada settingan kayak di verifikasi YouTube dan yang lainnya aja sih jadi langsung aja teman-teman pertama kalau misalnya kalian mau live streaming YouTube itu simpelnya kalian itu harus pastikan dulu channel kalian itu udah memenuhi verifikasi nomor HP di HP kayaknya nomor HP ya Jadi kalau misalnya kalian udah memenuhi verifikasi nomor HP kalian harusnya bisa live nah kadang ada orang yang udah baru ngiranya itu baru daftar akun cuma dia nggak ngira kalau bisa langsung live tapi ternyata nggak bisa ada waktunya gitu Jadi kalau misalnya kalian belum verifikasi pastikan gampang sih sebenarnya tinggal ke sini YouTube Studio nanti di sebelah sini ada go live mana nanti kalau misalnya kalian klik seharusnya dia menanti minta verifikasi kalau misalnya udah tapi dikarenakan channel gua udah udah verifikasi karena udah sering live juga jadi gua nggak perlu nggak perlu verifikasi lagi gitu tapi kalau misalnya kalian udah verifikasi eh udah ya pastikannya gini aja diklik kalau misalnya udah diklik tampilan kurang lebih kayak gini seharusnya sini udah bisa live streaming gitu tapi udah ditutup lagi aja nggak apa-apa kalau langsung aja kita ini OBS juga ya temen-temen ya kita langsung cari OBSnya dulu OBS studio misalnya kita baru mau download gitu ya kalau bisa download installernya Cuma karena kan dikarenakan gua ini lagi proses recording jadi gue nggak bisa ngejelasin tutorial instalasinya karena sambil sambil recording nggak bisa instalasi teman-teman kalau misalnya ini jadi gua akan sarankan kalian download yang zip aja sama aja sih simpelnya dia ya cuma bentuk rar gitu ya kalau misalnya udah disimpan langsung di save aja download nanti kalau misalnya udah di download langsung dibuka di dalam foldernya nih ini folder hasil ininya kayak gini teman-teman OBS studio nah di dalam folder bin 64-bit nanti kalian tinggal cari actionnya yang ini nih nah ini tinggal kalian buka ini gua udah porsinya udah ngebuka ya temen-temen ya jadi kita langsung buka aja nah oke temen-temen jadi ini kurang lebih tampilannya sama kayak biasa OBS biasa tapi sebentar gua kecilin dulu kamera gua ini kayaknya terlalu besar oke temen-temen jadi kalau kurang lebih penampilan kalian tampilan awal kalian ketika kalian buka OBS harusnya sih kayak gini ya mungkin nggak ada ini doang nih tapi kalau misalnya kalian masih kosong banget nggak apa-apa kalian bisa tambahin scene baru disini sama kayak awal kita bikin ini tambahin scene baru misalnya gua udah bikin tutor kalian bisa ikutin aja bikin namanya sama tutor ya kalau udah tinggal di oke nanti kan kosong nih isinya nah oke temen-temen jadi kita udah beres tambahin satu scene tapi gua nggak akan langsung bikin ke bagian source karena gua mau ngajelasin bagian complicated-nya dulu karena ini bener-bener perlu banget penting banget gitu ya jadikan langsung aja ke bawah sini ke setting sama awalnya kalau misalnya ini pastikan dulu ya apa namanya kan pas resolusinya atau resolusi layar monitor kalian berapa misalnya yang gue 1080 kalau udah pastikan ini output scale resolusinya kalau gua sarankan kalau misalnya kalian pengen live streaming yaitu sesuai dengan resolusi kalian 1080 ya udah samain tapi kalau misalnya kalian pengen lebih kecil bisa tulisnya 1280-720 itu kalau resolusi yang dibawah 1080 ya kalau fps value kalian bisa atur gimana switch spot kalian kalau misalnya kalian biasanya recording recording atau live streaming itu 30 fps silahkan kalau misalnya pede dengan di atas itu ya silahkan kayak gua gini nggak papa kalau misalnya udah ke audio nggak ada audio sih kalau audio sih sebenarnya nanti aja bisa dibawah sini kita ke output dulu nah di output teman-teman nah ini kita langsung ada streaming ya di bagian streaming sini kan ada audio track 123456 nah ini yang membedakan kadang yang orang kadang itu pusing bedanya audio track satu dengan yang lain itu apa jadi gua akan jelaskan ya jadi audio track satu ini dikarenakan kita mau live streaming kita nggak bisa nangkap audio track lebih dari satu apa sih udah terlebih dari satu itu kalau misalnya gini teman-teman kita kan punya audio nih yang dibawah sini ini mic ya mic ya dan di atas ini adalah desktop audio adalah suara PC gua gitu suara yang akan dihasilkan oleh PC gua kayak misalnya contoh gua nge-play something ya ini teman-teman misalnya gua akan nge-play something nih bar audio desktop audio gua akan naik nih ya nah nah itu berarti kita punya dua audio nah cara bedainnya itu audio track 12 itu apa gimana sih kalian kesini aja ke yang titik tiga ini kalian advance nah ini dia misalnya disini ada desktop audio sama mic aux nah ini tuh mic sama eh audio untuk desktop kita gitu si PC kita atau laptop kita kalian pastiin aja cek track satunya di checklist dua-duanya ya jangan dipisah kayak gini kalau misalnya kalian pengen recording berbeda disarankan dipisah cuma kalau misalnya kita untuk live streaming pastikan yang satu ini nyala dua-duanya ya jadi satu audio jadi dua audio jadi satu gitu Oke kita kembali lagi ke setting ya Nah udah tracknya satu gitu kalau misalnya kalian bikin mau di satu ini di track dua bisa tapi pastikan yang di checklist track dua gitu kalau di encoder kalian bisa samain aja karena gua juga nggak ngatur-ngatur ini kalau encoder nah kalau encoder ini gua udah jelaskan di video yang tutorial gua yang recording konsepnya sama kalian bisa bisa memastikan dulu spesifikasi komputer kalian itu apa kalau udah memenuhi ini spesifikasi sih seharusnya udah mirip-mirip sama gua nvd nvnc gitu kalau misalnya kalian udah pakai kartu grafis nvd yang di atas GTA klub sih kemarin itu 600-900 gitu gua lupa ya pokoknya udah di atas kartu grafis tersebut harusnya sudah mirip kayak gini cuma kalau misalnya kalian AMD harusnya sih kalian kalian AMD itu AMD H264 atau AMD quicksync itu gua lupa yang paling bagusnya kalian bisa searching aja untuk yang AMD ya kan sorry banget karena gua kan pakai Nvidia jadi gua nggak bisa ngelasin full kalau untuk AMD langsung loncat aja ke bawahnya nih karena direct controlnya nah ini ada CBR dan segala macemnya sebenarnya kalau buat recording sama live streaming hampir sama banget sih gua pakai sarankan pakai settingan sama ya kita pakai CBR constant bitrate terus kita pakai bitrate itu 8000 Nah kenapa gua pakai 8000 kita akan lihat lagi nih ya gua akan buka lagi Oke teman-teman jadi gua udah bukakan ini ya ya buat kalian ya ini website buat ngelihat acuan kalau bitratenya sama banget kayak buat recording kemarin yang kita yang gua ajarkan nah ini dia for streaming ya Nah kalau ini bener nih harus buat streaming harus bener-bener kalian perhatiin banget ya kan kalau recording kemarin nggak terlalu ini banget cuman bisa jadi acuan cuma kalau streaming pastikan sama gitu ya misalnya kita mau recording eh mau sorry mau live streaming 720 atau 1080 kalian bisa pilih nanti kalau 480 kayaknya nggak mungkin sih ya pokoknya antara empat ini kalau misalnya kalian udah pilih salah satu pastikan aja range-nya kalian kalian disini nih gimana sih cara pastikan itu nah kalau misalnya live streaming itu kita itu harus pentingin yang namanya koneksi internet temen-temen koneksi internet kita itu harus memenuhi kualitas juga gitu kualitasnya juga harus terpenuhi gitu kayak misalnya gini kita akan perlu 4500 sampai 9000 kbps atau kurang lebih 4,5 Mega sampai 9 Mega kita bakal ngecek koneksi internet kita tuh kuatnya berapa sih gitu kita cek dulu nih kita go gue ceknya di speedtest.net ya silahkan kalian mau punya website speedtest yang lain juga silahkan sama aja kalian perhatikan uploadnya jangan downloadnya oke nah temen-temen barusan gue udah beres speedtest ini hasilnya download speedgo itu 42 Mega per second ya ada upload speedgo itu 12,94 nah yang jadi acuan kan gue bilang ini 12 Mega ya upload gua sedangkan kita gue pengen live streaming itu berarti gua memenuhi kualifikasi buat live streaming paling high gitu 1080 kali eh 1080 di 60fps gitu kalau misalnya udah memenuhi ya sudah kita tinggal pastiin aja kita tinggal masukin aja gitu bitrate nya mau berapa gitu sebenarnya kalau kalau acuan bitrate ini kan minimalnya 4,5 sampai 9000 kalau 9000 berarti dia udah maksimal berarti dia udah paling bagus bagus tuh ya kualitas paling bagus kalau pas setengah sih sebenarnya udah fine-fine aja cuma mungkin kualitas gambarnya agak ada sedikit gelap atau mungkin kurang jernih atau gimana gitu cuma kalau misalnya semakin tinggi bitrate kualitas video atau live streaming kita itu bakal semakin mantep jadi kalian atur dari situ deh kalau misalnya kalian juga tiba-tiba ngalamin lag atau apa segala macem pastikan juga internetnya stabil makanya gue nggak menyarankan kalau kalian pengen live streaming kalian pakai koneksi kata-kata koneksi kuota ataupun wi-fi dimana gitu kalau misalnya bisa kabel pastikan pakai kabelan ya kabel internet gitu kalau pakai kabel internet kan udah stabil jadi udah bisa memastikan gitu kalau ini tuh memenuhi gitu cuma kalau misalnya mungkin kalian punya koneksi HP yang emang bener-bener kuat gitu kalian pede gitu di speedtest nggak kenapa-kenapa ya silahkan cuma kalau misalnya ngelike atau gimana gitu misalnya hasilnya ngelike kalian tinggal main aja di bitrate-nya gitu kalau misalnya bit ketika kalian live streaming kalian speedtestnya itu turun ya udah turunin bitrate-nya penjelasan bitrate emang ga sedikit komplikated sama panjang temen-temen tapi gua usahakan jelasin sederhana mungkin ya gue harap kalian tersampaikan ya intinya gitu intinya bitrate gede hasil bagus gitu tapi ada kualifikasinya juga internetnya harus bagus udah sih kalau dari sini udah simple nggak ada lagi yang perlu diatur karena emang mirip-mirip banget sama ini recording kita ke atasnya lagi ke stream nah ini nih biasanya yang paling ini kalau biasanya dulu itu kalau misalnya OBS itu kita perlu stream key stream gitu ngopi dari YouTube nya kita harus buka YouTube lagi gitu YouTube studio nya cuma sekarang untungnya banget buat kalian yang baru mau live streaming atau kalian udah lama live streaming juga kadang lupa OBS udah ini banget udah nge-support banget sekarang buat live streaming ya di mana kita bisa langsung konek aja akunnya di sini kita nggak perlu pakai stream key lagi masukin lagi kita misalnya mau pilih YouTube ya karena kita YouTube ya di sini ada Facebook juga Twitter segala macem Twitch atau yang lainnya ini yang pilih aja primary YouTube ingest gue gak nyaranin pilih yang lain ya karena semuanya pakai ini rata-rata gitu semua tutorial juga karena gue juga pakai itu Oke jadi konek akun aja klik Nah kita bakal otomatis ke tampilan login Google tapi login Google kita tinggal pilih aja mau pakai akun yang mana nih karena kan gua mau pakai akun utama gua gitu kan sebetulnya punya tiga akun cuma tiga akun yang lainnya tuh enggak bisa live streaming belum bisa gue nyalain fiturnya jadi gua pakai yang utama aja nggak papa kita pilih aja yang ini kita continue nah atau disini komplikasi successfully you can close dispatch Oke kita udah bisa nih udah itu udah kita connected akun ke akun utama itu kita gitu play aja nah bisanya kalau misalnya udah eh apa masukin akun YouTube kita bakal otomatis kebuka ini nih dog baru atau tampilan udah baru namanya chat nih nih udah ini close aja close ini kalian bisa tempelin disini kalau misalnya setelah sambil pengen baca chat gitu bisa disini oke teman-teman kita udah beres settingan di belakangnya atau back-end nya bagiannya ya bagian paling komplikasi nya jadi sekarang kita langsung aja ke sources nya ini bagian simpel banget kalian udah bisa harus saya kalau misalnya kalian udah pernah pakai obvious sebelumnya sama udah ngikutin tutorial gua sebelumnya harusnya sini udah simpel sih kita tinggal mau tambahin aja mau record game apa atau live streaming apa sorry kita mau game misalnya game capture kita mau ini tampilan game kita ya nih kalian game capture pilih game terpilih nah ini kadang orang suka bingung nih nih pilihnya yang mana nih Bang kalau misalnya fullscreen kalau misalnya kalian buka game itu nggak fullscreen atau misalkan dalam kondisi alt-tab gitu kalian bisa tetap pakai fullscreen cuma kan mungkin harus atap nah itu kadang kalau misalnya kalian pilih yang itu itu bakal tampilannya bakal bikin ngelag nih misalnya gua fullscreen application ya ini kan nampil nih tapi ketika gua atap gini game gua dia bakal otomatis nampil seharusnya nih cuma kadang errornya begini temen-temen suka nggak ini gitu terus kok nggak nampil jadi kalau misalnya itu pastikan aja pakai yang spesifik juga nggak masalah saya pilih ininya yang mana window yang mana nah kadang kalau spesifik udah muncul gitu cuma ya gini karena kan game kan dalam kondisi ke pause ya alt-tab ya jadi dia bakal begini gitu dan gamenya juga kan nggak fullscreen tuh kalau nggak karena fullscreen jadi dia kecil tuh nggak nggak memenuhi layar kalau misalkan pengen penuh ya tinggal ini aja tinggal di transkli kanan transform fitur screen nah dia otomatis full gitu terus kita tambahin juga webcam kita nah misalnya kita mau tambah webcam webcam itu sama ditambah video capture yang gambar kamera tadi webcam webcam baru nah ini pilih device-nya misalnya device gua kan lagi record pakai yang C922 jadi gua bakal pakai yang ini virtual kamera gua dari HP nah oke udah tampil ya pokoknya nah sip nah ini ini kan karena ini ya karena virtual kamera jadi gua jadi gua miring banget jadi gua bakal ini dulu puterin dulu temen-temen nah temen-temen barusan gua udah beres ini nge-flip ya nge-flip kameranya kalau misalnya kalian bingung nge-flip kamera atau gimana tinggal klik kanan aja di kameranya ditransform rotet-rotet yang kiri kanan atau sebaliknya 90 derajat itu berarti ke kiri misalnya eh ke kanan sorry ke kanan 90 derajat CCW itu sebelum sebaliknya gitu 80 derajat ya balik 90 derajat kali dua gitu aja sih ini gua taruh sini ya game nya nih misalnya game udah running nih kalau misalnya kita kayak gini harusnya game running nih karena kan gua jalanin ya harusnya running kan cuma misalnya di at-nya memang nggak running karena kan emang game itu nggak di setting buat running di background gitu jadi jangan kaget kalau misalnya game kalian tiba-tiba ngelag atau gimana kalau misalnya kalian cek OBS gitu makanya kalau pengen live streaming itu dipastikan kalian punya dua monitor gitu kalau punya dua monitor enak jadi kita tinggal atur aja monitor buat OBS dimana buat di buat si game dimana gitu kalau udah ini seharusnya udah udah ini ya simpul udah kalau udah siap streaming nih cuma ada satu step lagi terakhir nih ini step terakhir dari OBSnya bantuan dari OBS yang benar-benar terbantu banget gue dari OBSnya kalian ke manage broadcast klik sini nih nah ini nih enaknya nih sekarang nih kalau kalau misalnya sekarang klik manage broadcast kita udah bisa bikin settingan broadcast atau settingan live streaming kita langsung by OBSnya kalian nggak harus bikin di YouTube kalau dulu kan udah ribet banget teman-teman sangat tahu deh live streaming itu bikin di YouTube si OBSnya nanti tinggal klik streaming kalau sekarang udah enak all-in-one in OBS gitu kita bisa setting bisa bikin judulnya di sini ya kita mau bikin tes tes life gitu ya ini deskripsinya misalnya ini kalau sudah kalian disiap silakan previsinya publik aja kategori gaming kalau misalnya kalian gaming ini kalian bisa pilih mau buat anak-anak atau buat buat dewasa atau ini ini juga ada ininya nih ada thumbnailnya enak nih kalian bisa tambahin thumbnail kalau misalnya pengen tambahin thumbnail gitu kita coba tambahin thumbnail salah satu yang saya buat tambahin ini nah kalau udah create broadcast aja eh sebenarnya kita bisa langsung start streaming cuma gua lebih prefer create broadcast dulu karena kan biasanya kita persiapan dulu teman-teman teman-teman persiapan sebelum live streaming itu kan banyak ya jadi create dulu aja biar kita nggak lupa dia bakal sedikit ini nah ketika create broadcast sudah dibuat dia bakal otomatis membuka chat ini nih chat ini bakal kita udah bisa ini nih udah bisa kirim chat sebenarnya nih tes misalnya nah kita cek di YouTube kita nah teman-teman jadi disini kan gua udah buka channel YouTube ya di sini ada ada tes live tuh nih tapi masih statusnya upcoming karena kan gua belum klik belum klik start streaming gitu jadi kita bisa langsung join dulu aja kalau misalnya tapi ini enaknya gini ketika misalnya pasti status upcoming buat semua subscriber kita kita udah kelihatan bahwa kita tuh mau live nih cuma masih dalam kondisi persiapan gitu tapi chat gua juga udah kelihatan ya udah kekirim ya jadi kalau kalian pengen ngirim chat juga nggak harus kita buka YouTube kita bisa disini langsung di obviousnya simpel banget sih nah kalau udah sih kita tinggal live streaming langsung aja sebetulnya tinggal klik start streaming ini gua nggak bisa start streaming sorry banget karena kan kita lagi kondisi record ya gue jadi gua nggak bisa start streaming tapi dasarnya sih semuanya udah sama udah bener gitu gitu temen-temen ya gua harap ya bener-bener tersampaikan semua sih poin-poinnya so ya oke temen-temen jadi segitu dulu aja ya buat live tutorial kita kali ini sorry banget kalau misalnya agak ada sedikit durasi yang agak panjang atau gimana ini gua menjelaskan bener-bener detail sampai biar kalian juga ngerti gitu gua nggak mau ada yang hanya sekedar ini doang itu cuma bisa skip-skip doang tapi tiba-tiba ada pertanyaan Bang ini gimana Bang ini gimana gue harap bener-bener kalian ngerti juga gitu jadi nggak cuma cara pakenya doang yang bisa tapi in teori kalian bisa juga gitu menjelaskannya gitu jadi nggak akan pusing Insyaallah kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau ini itu juga bingung atau segala macamnya silahkan aja komentar di kolom komentar seperti biasa ya aku juga tetap open kok ya kalau misalnya kalian ada komentar yang belum kebalas juga bisa mention juga di Twitter gua atau di DMG gua silahkan kalau kalian rasa video ini udah memenuhi kebutuhan kalian semua harap semoga ya kalian bisa tinggalkan like kalau misalnya kalian suka makasih juga kalau misalnya udah support ya share juga ke temen-temen teman-temen kalian atau ke semua sosial kalian kalau misalnya ini berguna jangan lupa subscribe juga buat yang baru datang atau baru join ke ini kita ke tutorial tutorial kita Insyaallah gua bakal bikin tutorial tentang OBS lagi di kedepannya tentang gimana cara pakai green screen gimana cara setting microphone atau yang lainnya tepukai seputar OBS seputar live streaming pokoknya tuh tunggu aja teman-teman ya so ya oke teman-teman sekali lagi Makasih buat yang udah nonton ya dan selamat tinggal dadah peace